Intro Rasa syukur kepada Tuhan diungkapkan dengan beragam cara Masyarakat Kelurahan Mangun Harjo, Kecamatan Mayangan, Kota Pemolinggo Menyatakan rasa syukur dengan serangkaian kegiatan bertajuk Belah Cimar Pada Sabtu hingga Minggu 30-31 Juli 2022 Di hari pertama Sabtu 30 Juli, Masyarakat Mangun Harjo memulai acara dengan pembacaan Hotmail Quran Kemudian berjiarah ke makam-makam lurah terdahulu Hingga makam bupati pertama di Promolinggo yang terletak di Kelurahan Mangun Harjo Ini berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Lalu di malam harinya sekitar pukul setengah delapan Mereka melakukan istigosa dan jamasan kentongan Jamasan kentongan ini secara simbolis berarti menyucikan diri Membersihkan jiwa dan hati agar melahirkan manusia yang sempurna Kentongan lembu suruh dengan kepala wujud macan itu diletakkan dengan bermacam makanan Sebagai simbolis atas nikmat yang ada Nah prosesi jamasan kentongan dimulai dengan pembacaan tembang mijil Yuyun Widowati salah satu seniman sekaligus pemilik sanggar Mardi Budoyo Kota Promolinggo membacakan tembang mijil yang berisikan syairan penggambaran kelahiran manusia ke bumi Yuyun menembangnya dan mampu membuat masyarakat yang mengelilinginya terkesima Ditambah aroma semerbak dari dupau yang membuat prosesi awal jamasan kentongan semakin terasa khidmat Setelah pembacaan tembang mijil dilanjutkan dengan doa dari bahasa Jawa Prosesi ini dipimpin oleh Mbak Kucok Tokoh pendalungan etnis Jawa di kota Promolinggo Yang sekaligus ayah dari Yuyun Widowati Doa itu berisi ungkapan rasa syukur sekaligus meminta kehidupan yang sejahtera dan bermanfaat bagi sesama Hingga akhirnya tibalah di puncak prosesi Kentongan lembu suruh disirami dengan air yang bertabur bunga Satu persatu masyarakat dan perangkat kelurahan mengguyur kentongan dengan gayung dari batok kelapa Inilah bentuk menyucikan diri secara simbolis Kemudian Mbak Kucok menutup prosesi dengan ucapan dalam bahasa Jawa agar semua ungkapan itu bisa diterima Lurah Mangun Harjo hari Setiyoyani mengatakan lembu suruh itu sebagai ikon dari kelurahan Mangun Harjo Kentongan itu dibuat pada tahun 1918 oleh kepala desa kedua Mangun Harjo Acara ini selain sebagai ungkapan rasa syukur Juga sebagai pengenalan sejarah kepada masyarakat kelurahan Mangun Harjo Belah jimat lanjut hari baru pertama kali diadakan di kelurahan Mangun Harjo Momen tahun baru Islam 1444 adalah timing yang pas untuk menggelar acara yang berlokasi di kelurahan Mangun Harjo Bersih lahir jiwa masyarakat Dimana jimat ini mengusung tema Dharma Tintah segala dunia Jadi ungkapan rasa syukur pada Allah SWT dimana hasil bumi dan laut itu melimpah untuk kecukupan masyarakat Sehingga kita lupakan berubah kegiatan ada Di antaranya tadi suruh itu sudah dilaksanakan di dalam penyuguran Ada siarah pemakam Bupati pertama, Bupati kedua Terus Kepala Desa pertama sampai Kepala Desa kelima Malam ini kita laksanakan acara istiqlosa sekaligus jamasan kentongan Nah dimana jamasan kentongan merupakan peninggalan dari Kepala Desa kedua Yang dibuat pada tahun 1918 Itu oleh Pak Misrun atau Lembusur Dan Pak Misrun atau disebut Lembusur Katanya Lembusur Jadi ini merupakan ikon dari kelurahan Mangun Harjo Sedangkan untuk besok pagi kita akan melaksanakan pawai budaya Kira budaya dilanjutkan dengan besar UMKM Jadi rangkaian kegiatan ini merupakan kegiatan di awal Muharram Tahun Baru Islam Pada hari kedua, Minggu 31 Juli Rangkaian acara belajimat di kelurahan Mangun Harjo berlanjut Ada sejumlah kesenian dari kelurahan Mangun Harjo yang ditampilkan Laporan Alfie Wadah, Tadatu DTV Saya di luar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!